Rasa kesemutan pada diabetes itu berupa rasa nyeri, rasa tebal, rasa terbakar yang biasanya dirasakan pada daerah kaki pada penderita diabetes Waspadai Rasa kesemutan, nyeri, dan mati rasa itu merupakan adalah gangguan syarab akibat penyakit diabetes Meskipun gangguan syarab ini bisa terjadi di mana saja di bagian tubuh kita Tetapi gangguan rasa kesemutan ini lebih banyak dirasakan pada daerah kaki Syarab bisa mengalami kerusakan itu sebenarnya disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi yang berlangsung sekian lama Kerusakan terjadi karena aliran darah ke pembuluh darah, ke dinding pembuluh darahnya sudah mengalami kerusakan Sehingga suplai kalori dan oksigen ke syarabnya menjadi mengalami kerusakan sehingga bisa timbul kematian daripada sel-sel syarab Gangguan syarab tepi ini bukan hanya dirasakan di syarab kaki Tapi bisa juga dirasakan pada sistem pencernaan, saluran kemi, pembuluh darah, dan jantung Sehingga gejala neuropati ini pada pasien biasanya bukan hanya merasakan gangguan kesemutan Atau rasa tebal atau rasa nyeri pada kaki biasanya disertai dengan gangguan-gangguan lain Seperti gangguan kesimbangan, sulit menelan, kadang-kadang dirasakan keringat yang berlebihan Gangguan ereksi, pada wanita dirasakan vagina yang kering, penurunan libido, sembelit, gangguan berkemih Kadang-kadang pasien mengumpul, lumpuh pada salah satu wajah atau bel palsi Jika gangguan ini berlanjut, maka bisa terjadi kematian jaringan Kematian di jaringan itu ditandai dengan mati rasa Baik rasa panas maupun sensasi rasa Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa pasien kehilangan rasa sakit Luka pada daerah kaki pun tidak dirasakan nyeri Pasien merasa lukanya yang makin lama makin membesar Faktor-faktor yang menambah resiko neuropati diabetik adalah Pasien tidak mampu menjaga kadar gula darahnya dengan baik Kemudian penderita diabetes yang sekian waktu lama Itu juga merupakan salah satu faktor resiko Memiliki berat badan yang berlebihan Apalagi pasien diabetik dengan penyakit ginjal Sehingga waspadailah terjadinya neuropati verifer yang berlanjut Kadang masyarakat menyebutnya seperti gula basah Untuk mengantisipasinya maka perlunya pasien melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara reguler Periksalah gula darah Periksalah HbA1c Konsultasilah ke dokter Dan jangan lupa ketika gejala neuropati verifer ini muncul Jagalah kebersihan kaki Kemudian jangan memakai alas kaki yang terlalu sempit Juga jika sudah muncul gangguan berupa luka yang tidak sembuh-sembuh Berkonsultasilah ke dokter Untuk lebih mengatur gula darahnya Sehingga perbaikan kondisi atau gangguan neuropati verifer ini menjadi jauh lebih baik Pada dasarnya Gangguan neuropati ini adalah mulai timbulnya kerusakan Sehingga kadang-kadang penyakit neuropati verifer kalau diobati sejak dini Itu pengembalian fungsi sarapnya jauh lebih baik Daripada sudah terjadi kematian pada sel-sel sarap Karena sel sarapnya tidak mendapatkan kalori Tidak mendapatkan aliran darah sekian waktu lama Ditandai dengan kerusakan jaringan Nah kalau sudah terjadi kerusakan jaringan Ini sifatnya irreversible Tidak bisa kembali Cegah neuropati Obati juga jika sudah ada gangguan neuropati Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng